Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngomong-ngomong seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang time saver yang merusak hype pada game gitu ya jadi kalau kalian yang gak tau time saver, time saver ini adalah kalian gak harus grinding-grinding, jadi kalian cukup beli dengan duit asli gitu ya dengan duit asli ya, harus digaris bawahi beli dengan duit asli dan kalian tidak merasa sayang kalian tidak merasa lebar gitu, tidak merasa jadi tidak sayang banget gitu ya, uangnya kalian beli aja bodo amat gitu, yang penting kalian bisa tamatin gamenya dengan cepat gitu kan dan ini mungkin ditargetkan untuk orang-orang yang istilahnya kerja gitu ya dan tidak punya banyak waktu untuk bermain game dan ada juga yang bilang bahwa time saver ini katanya karena saya gak punya banyak waktu, jadi saya beli jadi saya keluarin uang saya tanpa mikir-mikir jadi ya gak apa-apa, saya miskin juga gak apa-apa yang penting saya beli gitu ya dan bisa tamat gamenya dan ini menurut saya adalah suatu pendapat yang agak gimana ya agak bodoh gitu ya, kenapa? karena ini bisa merusak suatu hype pada game gitu kalau kalian tau juga game jaman dulu kenapa hype-nya tuh bisa sampai mungkin tahunan atau mungkin bulan-bulanan gitu kan bukan bulan-bulanan ya, atau mungkin lama gitu ya pokoknya hype-nya tuh gak cuma tiga hari, gak cuma sebulan gitu kan jadi bisa sampai 6 bulan, bisa sampai setahun, dua tahun gitu kan kenapa? karena game jaman dulu itu memang walaupun kalau dari playtime ya, playtime-nya itu memang istilahnya playtime-nya tuh lebih pendek dari jaman sekarang gitu ya tapi dulu itu kan belum ada internet ya kan jadi hype-nya itu tidak dihancurkan oleh internet kalau kalian misalnya nih nge-start puzzle gitu ya misalnya kalau jaman dulu ya kalian mikir sampai itu gamenya tuh sampai beres gitu ya sampai puzzle-nya tuh terpecahkan kalau jaman sekarang kan ya sekarang, oh soalnya kalau misalnya puzzle-nya susah udah ada internet gitu kan tinggal buka YouTube, beres gitu kan dan yang lucunya juga ada game kritik gitu ya game kritik apa ya namanya kalau gak salah game spot ya kalau gak salah jadi mereka itu mengkritik Dark Sadders 3 mereka memberi skor 6 karena puzzle-nya terlalu susah gitu dan menurut saya itu puzzle-nya gak susah-susah amat gitu yang lebih susah itu di dokisi 1 mungkin itu yang reviewnya tuh belum belum pernah main game di dokisi 1 gitu dan menurut saya sih itu astagfirullah gitu ya ini kok game kritik kayak begini gitu kok pemikirannya tuh tolol begini gitu ya gimana ya justru game ada puzzle itu justru yang paling bagusnya tuh Dark Sadders 3 menurut saya yang paling bagusnya tuh ada puzzlenya kalau gak ada puzzlenya itu gamenya tuh kayak cuman ya cuman pencet kotak doang gitu kan cuman tebas-tebas doang udah beres gitu kan tanpa harus mikir dan menurut saya puzzle-nya kalau bisa lebih susah di dokisi 1 kalau bisa puzzle-nya lebih susah justru saya yang bikin puzzle-nya susah itu justru yang bikin saya tuh jadi lebih suka gitu sama gamenya berbeda dengan game yang kayak cuman ngikutin panah tebas beres final boss tebas beres gitu kan ya jadi gamenya tuh kayak cuman satu tombol doang beres gitu dan gamenya tuh kayak cuman ngikutin panah tebas udah gitu kan ngikutin panah lagi tebas beres gitu kan jadi kayak gamenya tuh gak ada seninya gitu dan begitu ada game yang ngeluar ada puzzlenya malah diprotes malah dikasih skor rendah gitu kan bego gitu yang kayak gitu tuh itu game reviewer di luar gitu game reviewer udah kayak gitu pemikirannya apalagi pemainnya gitu kan dan ya saya juga udah gak tau kayak gimana lagi dan kita balik lagi nih ya ke Time Saver gitu ya jadi Time Saver ini menurut saya gak harus dibeli dan jangan kalau bisa jangan dibeli kenapa? karena kalau gamenya memang harus mengharuskan grinding contohnya kayak Assassin's Creed Odyssey atau mungkin Origin ya kalian grinding aja walaupun oh kan aku kan gak punya waktu tapi aku pengen enjoy gamenya ya justru itu dia gitu memang gamenya tuh memang harus ditamatkan dengan waktu lama kalian gak harus up to date untuk tamatnya misalnya 3 hari tamat gitu kan kayak Origin atau Odyssey 3 hari tamat gitu ya kalian nyantai aja gitu kan mungkin sehari mungkin mainnya sejam atau mungkin sehari mainnya 10 menit gitu kan kayak saya kan kalau main game sehari 10 menit gitu kan dan udah gitu yaudah jadi hype-nya tuh lama gitu hype-nya tuh bisa sampai bulan-bulan sampai tahunan juga bisa gitu kalau kayak gitu kan jadi kalian mainnya nyantai gitu kan sampai ya walaupun hype-nya kalian hype-nya di internet gak hype tapi hype untuk diri kalian sendiri itu dapet gitu ya semoga aja sih ya please lah gitu kalian jangan beli yang kayak begitu kalian jangan beli MyRecord Transaction kalau kalian mau beli ya silahkan tapi itu bakal menghancurkan industri game-nya karena ya walaupun ya memang sih ya walaupun memang Sob Ubi gitu pengen membuat keuntungan dari situ jadi biar grinding-nya itu di skip gitu kan jadi kalian bisa langsung tamat gitu kan ya tapi kalau kayak gitu ya mending kalian gak usah main game-nya sekalian karena ya main game yang namanya main ya memang kalian harus main gitu memang kalian harus grinding walaupun setiap game gak harus gak ada grinding-nya gak semua game ada grinding-nya ya jadi ya memang harus kayak gitu gitu dan kalian harus paham aja gitu yang namanya main ya main jangan kalian beli game udah 60 dolar kalian harus beli sesuatu yang kalian untuk skip grinding-nya gitu dan menurut saya itu adalah ide buruk ide terburuk yang pernah ada gitu ya kalau kalian beli dan apakah kalian gak merasa sayang aja gitu sama uang yang kalian keluarin kalau saya sih sayang gitu ya saya mending grinding dan ya have fun aja yang namanya main game ya main gitu kalian kalau misalnya gerani aduh bosen yaudah skip aja nanti lagi gitu kan ya gak harus gak harus cepet tamat gitu sebuah game itu gak harus cepet tamat gak harus langsung lawan final boss gitu ya ya tapi walaupun saya tau juga sih mungkin gak akan ada yang menengahkan saya tapi kalau kalian yang menengahkan saya atau mungkin yang menengahkan podcast kali ini saya cuma ingin memberitahu kalian aja bahwa ide-ide kayak gini Mario Transaction, Time Saver dan ya itu adalah sesuatu yang gak harus kalian beli semoga aja kalian ngerti aja sih ya dan semoga aja kalian tersadarkan, terbangunkan gitu ya jadi ya biar gak beli yang kayak gini jadi kalau kalian beli terus yang kayak gini industri game bakal entah kemana gitu ya dan single player-single player game mungkin bakal ngeluarin semua yang kayak gini dan itu udah seni bermainnya tuh udah gak ada gitu jadi seni membeli bukan seni bermain gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya untuk Time Saver-nya dan kalau kalian mau yang Mario Transaction mungkin ngomongnya udah agak belepotan juga tuh yang Mario Transaction dan Time Saver ini karena sudah pusing juga sih udah ngomong berapa menit gitu ya ini ada yang mungkin ada bagian yang dipotongnya juga dan ya cukup segitu doang untuk podcastnya terima kasih yang sudah menengahkan dan ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati